Tapi kalau mau aman lagi, ya sudah, maskernya dipasang, ya, nah, masker dipasang nih, pasti aman. Tambah lagi mica, oh, aman sekali ini. Kalau saya nih, pertama, saya cover ini dulu. Kedua, saya punya lagi ini. Nah, kalau ini sangat aman sekali. Ini mica ini. Dan ini mica ini bisa dibeli dimanapun juga. Harganya murah. Jadi tinggal diganti aja mica ini dipotong. Nah, dikunci di sini, kan, dibolong di sini, tempel di sini. Mica ini harganya murah dan ini namanya droplet tidak bisa masuk ke mica ini. Droplet 1% tidak bisa masuk ke mica. Dan kita kalau pegang tangan yang ada droplet yang posit virus, COVID-19, kita pegang. Kita mau pegang muka juga, kita ingat. Karena nggak bisa pegang nih. Kita mau pegang mata, mengucap, wah, ini pakai mica. Mau tidak mau, kita harus cuci tangan dulu. Jadi mica ini 100% dan costnya murah. Kalau ini kotor, rusak, ganti aja. Kita potong sendiri, ganti. Dan ini droplet nggak bisa masuk. Costnya murah dan gampang dicari. Nah, kalau misalnya kita pakai cover ini, ya, masker ini. Ini nggak 100%. Nggak 100%. Lebih aman pakai mica ini. 100%. Nah, yang kedua, ini napasnya susah. Saya kalau napas di sini, aduh, enggak. Nah, kalau yang mica ini, enggak. Ini mica ini, napasnya enak. Nah, napasnya enak. Dan aman. Mika ini aman. Costnya murah. Mikanya gampang dicari. Nah, kalau yang ini, barangnya susah sekarang. Dan harganya mahal. Dan ini tidak 100%. Droplet masih bisa masuk 0, Ini 100%. Ini harganya mahal. Ini harganya murah. Ini lebih aman. Jadi sekarang saya lebih bagus memilih untuk ini. Mika ini. Nah, ya kan? Nah, ini napasnya enak. Dan lagi, mica ini 100%. Droplet nggak bisa masuk. Yang penting itu apa sih sekarang ini? Kalau orang ada yang misalnya sakit COVID, Mereka bersin. Nah, kan bersin ini walaupun kita sudah sosial ditensi, Kita jaga jarak ya. Tau-tau ada aja orang yang bandel gitu ya. Tau-tau dia bersin. Itu dropletnya itu terbang, Kenanya ke mica ini. Jadi kita aman. Nggak mungkin masukin 100%. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita pegang Yang ada dropletnya positive COVID-19. Nah, kita mau pegang ke mata hidung sama mulut. Ini kan berbahaya nih. Masuknya lalu situ kan droplet itu. Nah, kita mau pegang mata hidung. Ini kan ada batasannya. Jadi kita ingat, oh iya, ini tangan harus cuci dulu. Nah, baru saya cuci tangan. Nah, secuci tangan apa yang datang, Saya benar pakai pake tissue. Aman jadinya. Dan mica ini yang paling murah. Jadi saya sarankan, Ini beli di online. Murah harganya. Beli gagangnya aja, Dikasih satu mica. Nah, selanjutnya cari micanya. Banyak kalau di Indonesia. Tinggal dipotong sendiri aja. Dikasih lubang-lubang di sini untuk kuncinya. Nah, udah. Kita beli yang micanya, Kita potong aja 10 biji, Satu bulan satu aja. Udah setahun. Ini kosnya paling murah. Dan enak. Nah, pas kita lega. Jadi saran saya ya, Untuk mencari kreatif, Murah, Aman, Sehat, Ya ini mica. Murah, Dan gampang dicari. Daripada kita pakenya yang masker ini. Karena masker ini pertama tetap aja masih tembus. Kedua harganya yang mahal. Ketiga susah carinya. Tapi kalau mau aman lagi, Ya sudah. Maskernya dipasang. Ya. Nah. Masker dipasang nih. Pasti aman. Tambah lagi mica. Oh, aman sekali ini. Ya. Ini paling aman. Kemana-mana jalan aman lah. Ya. Sering cuci tangan aja udah. Selesai. Kemana-mana ajalah. Jaga jarak. Ya. Udah aman. Saran dari saya. Terima kasih.